Untuk mengoptimalkan tujuan penyelenggaraan karantina sebagai pintu masuk terdepan bagi perlindungan keamanan pangan, baik dalam bentuk pangan segar maupun olahan serta perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, Komisi 4 menilai kelembagaan karantina perlu diperbaiki. Anggota Komisi 4 DPR, Isan Firdaus, menegaskan pentingnya RUU tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam rangka mencegah masuknya hama, penyakit, atau organisme yang dapat mengganggu dan mengancam aspek keamanan pangan nasional. Untuk mengoptimalkan aspek keamanan pangan dan tingginya keanekaragaman hayati, maka diperlukan sebuah badan karantina yang kuat. Karantina harus diperkuat karena bagaimanapun posisi karantina ini penting bagi kita dalam rangka misalnya menghadapi persaingan atau perdagangan global. Karena bagaimanapun nanti ke depan ketika kemudian rejimnya adalah rejim perdagangan bebas, di mana biar masuk itu menjadi 0%, maka peran karantina menjadi penting untuk menghambat atau menjadi alat untuk negosiasi bagi kita di dalam proses perdagangan bebas itu. Sementara itu, Hamdani anggota Komisi 4 DPR menilai, badan karantina di bawah kementerian terkait belum mampu melakukan pengawasan secara maksimal terhadap masuknya bahan pangan dari luar negeri. Untuk itu menurutnya masalah karantina harus diperkuat dan diperketat. Saya yakin sudah ada di beberapa proses sudah ada, cuman kita akan membentuk lagi supaya ini lebih solid gitu. Dan anggaran pun harus lebih banyak diberikan, dialokasikan dari Komisi 4 kepada Kementerian Pertanian seperti ini. Fajar dan Rituan TVR Parlemen melaporkan.